Agar Tuan Yang Gou tetap berada di aliansi kita, kita harus memberinya 100 ribu kristal ajaib tingkat rendah. Saya akan membayar 30 ribu. Semuanya, tolong kumpulkan 70 ribu sisanya. Setelah Nalan Sanhai mengatakan ini, ras iblis di aula tiba-tiba menjadi gempar. Kedua tim saling memandang, wajah mereka menunjukkan ekspresi yang sulit. Pihak lain menawarkan 100 ribu kristal ajaib tingkat rendah. Itu berarti 1000 kristal ajaib tingkat menengah dan 10 kristal ajaib tingkat tinggi. Ada lebih dari 100 tim yang hadir, dan rata-rata, setiap tim harus membayar setidaknya 6 hingga 700 kristal ajaib tingkat rendah. Daya beli 1 kristal ajaib sudah cukup untuk dibudidayakan oleh iblis dan monster biasa selama 1 atau 2 tahun. Apa, kamu tidak mau? Mata Nalan Sanhai berkilat dingin. Siuki berkata, pemimpin, saya akan membayar 100 kristal ajaib. Kemudian, dia mengeluarkan kristal ajaib dan memberikannya kepada Nalan Sanhai. Ketika para iblis lainnya melihat pemandangan ini, mereka saling memandang dan berbicara berdua atau bertiga. Ada yang menawarkan 30 kristal ajaib, ada yang menawarkan 50 kristal ajaib, dan ada pula yang hanya menawarkan selusin kristal ajaib. Bagaimanapun, kekuatan regu ini bervariasi, dan budidaya mereka tinggi dan rendah. Beberapa regu hanya memiliki selusin kristal ajaib tingkat rendah yang tersisa setelah 1 tahun. Akhirnya, ketika semua kristal ajaib dipersembahkan kepada Nalan Sanhai, wajah Nalan Sanhai menjadi pucat. Kristal ajaib yang ditambahkan hanya sekitar 50 ribu, jauh dari 70 ribu. Sepertinya tidak semua orang ada di sini. Panggil semua regu di sini. Nalan Sanhai berkata dengan dingin. Memang cukup banyak orang yang tidak menghadiri rapat hari ini. Setelah Nalan Sanhai memberi perintah, mereka semua diberitahu dan bergegas ke Ola untuk menyumbangkan kristal mana mereka. Jumlah kristal mana yang mereka sumbangkan baru mencapai 60 ribu. Ketika Nalan Sanhai melirik Zee King Yue dan yang lainnya, dia mengerutkan kening dan bertanya, kemana Zuo En dan Willis pergi. Pemimpin, Zuo En sudah mati dan Willis hilang. Zee King Yue menangkupkan tangannya dan berkata, Hei, King Yue, kenapa anggota barumu tidak datang? Si Uki bingung. Ini pertama kalinya Tuan Beisuan berada di kota Yansan. Dia seharusnya tidak bergabung dalam aliansi. Kata Zee King Yue. Kumpulkan semua orang di sini segera. Jika mereka tidak muncul hari ini, aku akan mengeluarkan mereka dari aliansi gunung dan laut. Nalan Sanhai berkata dengan dingin. Si Uki mengedipkan mata pada Zee King Yue. Melihat ini, Zee King Yue menganggup kepada Zee King Sing, adik perempuan, cari Tuan Muda Beisuan dan minta dia datang ke sini. Iya. Zee King Sing menganggup dan meninggalkan Ola. Mungkin karena kemarahan Nalan Sanhai efektif, banyak orang yang bersembunyi setelah mengetahui bahwa mereka akan menyumbangkan kristal ajaib dengan enggan datang ke Ola Utama. Ada sekitar 200 orang, tapi sayang sekali bahkan dengan kristal ajaib mereka, jumlahnya masih kurang dari 70 ribu. Kemarahan di mata Nalan Sanhai menjadi semakin intens. Dia secara pribadi menawarkan 30 ribu kristal ajaib tingkat rendah, tetapi sudah sangat sulit bagi orang-orang ini untuk mengumpulkan 70 ribu. Nalan Sanhai secara alami tahu bahwa mereka pasti menyembunyikan sejumlah besar kristal ajaib. Sekarang 70 ribu saja tidak cukup, bisa dibayangkan betapa liciknya orang-orang ini. Tuan Beisuan. Zee King Sing baru saja keluar dari pintu ketika dia melihat Ningki kembali bersama duo Lu dan dua lainnya. Wajahnya berseri-seri dan dia dengan cepat menyapa mereka. Kenapa kamu terburu-buru? Apakah ada masalah? Ningki tertawa. Pemimpin aliansi ingin kamu pergi ke ruang konferensi. Kata Zee King Sing. Khusus untukku. Ningki terkejut. Sulit untuk menjelaskannya dalam waktu singkat. Pemimpin aliansi sedang marah sekarang, ayo cepat pergi. Zee King Sing menarik lengan Ningki dan berlari. Dengan sangat cepat, Ningki diseret ke ruang konferensi oleh Zee King Sing. Semua orang memandang Ningki, mereka juga sangat penasaran dengan kemunculan anggota baru tim Rea King Moon. Nalan Sanhai melirik Ningki dan tidak lagi memperhatikannya. Karena Ningki saat ini dalam wujud abadinya, Ki Iblis yang dipancarkannya sangat samar. Dia sepertinya berada di level yang sama dengan duo Lu dan yang lainnya. Keberadaan seperti itu tentu saja tidak layak untuk diperhatikan Nalan Sanhai. Tuan Muda Beiksuan, berapa banyak kristal ajaib yang akan Anda sumbangkan? Si Uki tersenyum pada Ningki. Menyumbangkan kristal ajaib. Ningki terkejut. Kristi buru-buru menjelaskan masalahnya padanya. Baru kemudian Ningki mengerti, dia tersenyum dan berkata, Saya tidak memiliki satupun kristal ajaib. Hem. Nalan Sanhai, yang sudah menoleh, tiba-tiba menatap Ningki. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kali ini, untuk mengundang Sip Go, dia sudah mengesampingkan harga dirinya. Dia tidak menyangka bahwa keberadaan seperti itu akan berani untuk tidak memberinya muka. Setan diaulah semua memandang Ningki dengan sedikit sarkasme di mata mereka. Di saat yang sama, mereka merasa aneh di hati mereka. Zikin Yue adalah eksistensi yang menyendiri. Bagaimana dia bisa membiarkan orang seperti itu menyelinap ke pasukan pemecah bulan? Mungkinkah karena Zuo-en sudah meninggal dan keberadaan Willis tidak diketahui, jadi dia menarik seseorang untuk membuat nomornya? Kamu benar-benar tidak memiliki kristal ajaib. Nalan Sanhai memandang Ningki dengan dingin. Iya. Ningki menatapnya dengan tenang. Pemimpin aliansi, saya akan membayar kristal ajaib Tuan Muda Beixuan. 50. Zikin Yue mengeluarkan sekantong kristal ajaib dan berkata. Melihat ini, Siuki tanpa sadar mengerutkan kening, lalu tersenyum pada Nalan Sanhai dan berkata, Pemimpin aliansi, klan asal Tuan Muda Beixuan. Telah menolak. Wajar jika dia tidak mampu membayar kristal ajaib. Harap tenang, pemimpin aliansi. Kemudian dia mengambil kristal ajaib dari tangan Zikin Yue dan membawanya ke Nalan Sanhai. Nalan Sanhai melirik Zikin Yue dan berkata, King Yue, saya sangat menghargai tim Brea King Moon. Jika Anda tidak memiliki cukup orang, saya dapat memperkenalkan beberapa kepada Anda. Tidak perlu, pemimpin aliansi. Tim Brea King Moon memiliki cukup banyak orang untuk saat ini. Zikin Yue memandang Ningki dan kemudian tersenyum pada Nalan Sanhai. Pada akhirnya, Nalan Sanhai tidak dapat mengumpulkan 70 ribu kristal ajaib dari regu tersebut, jadi dia harus membayar dari kantongnya sendiri. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah ahli manusia iblis tahap awal dan telah mengumpulkan banyak upeti dari regu tersebut selama bertahun-tahun, dia mungkin sudah menyerah pada Liga Pegunungan dan Lautan. Sekarang suku Lautbon akan membubarkan aliansi Pegunungan dan Lautan, Nalan Sanhai menghitung keuntungan jangka panjangnya dan lebih memilih membayar 100 ribu kristal ajaib kepada Domba Gou daripada menutup saluran uang ini. Anggota baru tim Rea King Moon bersembunyi di kamarnya selama dua hari terakhir. He he, dia bercanda. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan kristal ajaib dan membutuhkan Zikin Yue untuk membayarnya. Terlebih lagi, ada tiga makhluk iblis yang mengikutinya. Aku tidak tahu apa yang dia gunakan untuk memberi makan mereka. Tiga sampah. Yah, ada baiknya dia tidak melarikan diri. Sejak iblis dari aliansi Pegunungan dan Lautan melihat bahwa Ningki bahkan tidak bisa mengeluarkan kristal ajaib, mereka akan mengeluarkan Ningki dari waktu ke waktu untuk mengejeknya. Seolah-olah dia telah menjadi lelucon sebelum tiga hari berlalu. 1902. Para iblis dari aliansi Pegunungan dan Lautan menoleh untuk melihat ketiga pemimpin kelompok itu, dan mata mereka berkedip ketakutan. Ketiga orang ini adalah tiga tetua agung suku Lautbon. Masing-masing dari mereka adalah ahli di tahap awal manusia iblis. Mereka tidak lebih lemah dari Nalan Sanhai. Suku Lautbon memiliki total empat ahli manusia iblis, termasuk pemimpin suku. Sekarang setelah mereka bertiga datang, bisa dibayangkan betapa marahnya mereka. Nalan Sanhai, tenggat waktu yang kami berikan padamu telah berlalu. Sepertinya kamu tidak ingin membubarkan aliansi Gunungan dan Laut. Gu Lingfeng memandang Nalan Sanhai dengan wajah muram. Dua tetua lainnya di sampingnya memiliki tatapan mematikan di mata mereka. Aura mereka menyelimuti semua iblis dari aliansi Gunungan dan Laut. Di belakang ketiganya berdiri hampir 200 iblis. Aura mereka sebanding dengan Zikinyue dan yang lainnya. Ada juga beberapa yang levelnya sama dengan Siuki. Aliansi Gunung dan Laut telah berdiri selama lebih dari 30 ribu tahun. Bagaimana kita bisa membubarkannya begitu saja? Bukankah suku laut tulangmu bertindak terlalu jauh? Nalan Sanhai memandang Gu Lingfeng dengan dingin. Melangkah terlalu jauh. Jika aliansi Gunung dan Laut Anda dapat membangkitkan yang terpilih surga kita yang telah meninggal, saya akan membawa orang-orang saya dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Karena Anda tidak ingin membubarkan aliansi Gunung dan Laut, ayo bertarung di sini. Gu Lingfeng berkata dengan dingin. Haha, apa menurutmu kota Yan San adalah wilayah suku laut tulangmu? Mata Nalan Sanhai bersinar dengan sedikit ejekan. Kemudian dia melihat kekejauhan dan menangkupkan tangannya. Terima kasih, Tuan Muda Yang Gou. Tuan Muda Yang Gou Ketika Gu Lingfeng dan yang lainnya mendengar empat kata ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Semua orang melihat ke arah yang dilihat Nalan Sanhai, hanya untuk melihat iblis setinggi sembilan kaki perlahan berjalan ke arah mereka. Dia mengenakan pakaian mewah dan memiliki sepasang tanduk kambing putih seperti batu giyok di kepalanya. Wajahnya sangat tampan. Ketika Siuki dan yang lainnya melihat orang ini, wajah mereka bersinar. Gu Lingfeng dan yang lainnya saling memandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Mereka tidak menyangka Nalan Sanhai akan mengundang Tuan Muda Yang Gou. Berapa banyak yang harus dia bayar? Nalan Sanhai, Gu Lingfeng, aku tidak peduli dengan perseteruan kalian berdua. Tapi selama aliansi gunung dan laut ada di kota Yan San, suku Laut Bon tidak bisa menyentuhnya. Yang Gou berjalan ke tengah-tengah dua kekuatan dan berkata dengan jelas. Seperti yang diharapkan dari Lord Yang Gou. Bahkan ketika menghadapi empat ahli tahap manusia iblis, dia masih sangat tenang dan mendominasi. Sepertinya aliansi gunung dan laut tidak perlu dibubarkan. Saya tidak berpikir bahwa gunung dan laut Nalan akan dapat mengundang Tuan Muda Yang Gou. Hah. Di kejauhan, Jialan berdiri di sudut jalan bersama timnya. Dia telah memperhatikan apa yang terjadi di sini. Jika perkelahian benar-benar terjadi, dia tidak akan keberatan menambah penghinaan pada cederanya. Masih banyak tim lain yang memiliki ide yang sama dengannya. Orang-orang dari aliansi lain di kota Yanshan juga telah tiba. Sepertinya mereka sedang menunggu Liga Pegunungan dan Lautan dibubarkan agar mereka bisa memanfaatkan kesempatan untuk menjarah kekayaannya. Semua orang sama terkejutnya dengan ras iblis suku Laut Bon. Mereka tidak menyangka Yang Gou akan berbicara dengan aliansi gunung dan laut. Mata Nalan Sanhai bersinar dengan bangga saat dia memandang Gu Ling Feng dengan acuh-ta'acuh. Pangeran Yang Gou, aliansi Pegunungan dan Lautan membunuh cucu kepala suku kita. Jika kita tidak menuntut penjelasan hari ini, bagaimana pandangan orang lain terhadap kita? Gu Ling Feng menangkupkan tangannya dan berkata dengan ekspresi jelek. Bagaimana dengan ini? Kalian jangan bertarung. Masing-masing pihak akan mengirimkan tiga orang untuk bertarung. Jika aliansi Pegunungan dan Lautan menang, kalian boleh pergi. Jika kalian menang, saya akan meminta aliansi Pegunungan dan Lautan untuk meminta maaf kepada kalian. Suku Laut Tulang dan membayar sejumlah kristal iblis. Bagaimana? Pangeran Yang Gou berkata dengan jelas. Ini. Nalan Sanhai memandang Pangeran Yang Gou dengan heran. Jejak kemarahan muncul di kedalaman matanya. Kesepakatan yang dia diskusikan dengan pihak lain tidak seperti ini. Mata Gu Ling Feng berkilat ragu. Dia memandang Nalan Sanhai. Dia tahu bahwa ini adalah konsesi terbesar yang bisa diberikan pihak lain. Jika dia tidak menerimanya, dia bisa melupakan menyentuh sehelai rambut pun dari aliansi Pegunungan dan Lautan. Ayah Pangeran Yang Gou adalah ahli manusia iblis tahap akhir. Jumlah seluruh suku Laut Bon bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jari kelingkingnya. Kalau begitu mari kita lakukan apa yang Pangeran Yang Gou katakan. Kita masing-masing akan mengirim tiga orang untuk bertarung. Gu Ling Feng berkata dengan jelas. Wajah Nalan Sanhai berubah jelek. Di antara ras iblis, ada lebih dari tiga orang yang berada di level yang sama dengan Siuki. Aliansi Pegunungan dan Lautan, termasuk Siuki, hanya memiliki dua. Pangeran Yang Gou, sebelumnya. Itu hanya seratus ribu kristal ajaib tingkat rendah. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Bahkan jika kita kalah, kamu tidak perlu membubarkan aliansi Pegunungan dan Lautan. Bukankah ini yang aku janjikan padamu? Yang Gou melirik Nalan Sanhai. Mendengar ini, Nalan Sanhai memaksakan senyum di wajahnya. Namun di dalam hatinya, dia sangat marah. Yang Gou ini terlalu serakah. Sepertinya aliansi Pegunungan dan Lautan akan kalah kali ini. Ras iblis suku laut tulang lebih kuat dari aliansi Pegunungan dan Lautan. Selain pemimpin tim Siuki dan pemimpin tim Yunge, tidak akan mudah menemukan orang ketiga. Ras iblis di dekatnya berbisik dan menunjuk ke aliansi Pegunungan dan Lautan. Siuki, Yunge, pergilah. Nalan Sanhai melambaikan tangannya dengan ekspresi jelek. Melihat ini, Siuki dan ahli ras iblis lainnya berdiri dengan ekspresi bermartabat di wajah mereka. Mata Gu Lingfeng bersinar dengan sedikit ejekan saat dia dengan santai menunjukkan tiga ahli ras iblis yang tidak lebih lemah dari Siuki dan Siuki. Nalan Sanhai, apakah tidak ada orang lain di aliansi Pegunungan dan Lautanmu? Gu Lingfeng mencibir. Ekspresi Nalan Sanhai berubah jelek. Pada saat ini, sesosok tubuh malas keluar dari gerbang aliansi Pegunungan dan Laut bersama tiga anggota ras iblis. Saat dia melihat formasi di depannya, dia tampak tercengang. Saudara Beixuan, kamu akhirnya muncul. Zikingsing menghela nafas lega. Kristi dan yang lainnya juga mengungkapkan sedikit kegembiraan. Mereka baru saja pergi mencari Ningki, tetapi mereka menemukan bahwa dia masih dalam pengasingan. Gerbangnya ditutup, dan mereka tidak berani memaksa masuk. Mereka hanya bisa menunggu dengan cemas. Terus, sekarang setelah Ningki muncul, mereka mengira dia sengaja memilih waktu yang tepat. Orang ketigamu adalah dia. Gu Lingfeng memandang Ningki dengan sedikit ejekan. Ki iblis di sekitar Ningki sangat samar, dan dia tidak terlihat berbeda dari Duolu dan yang lainnya. Tentu saja. Nalan Sanhai ingin mengatakan tidak, tapi Zikingsingue menyela. Pemimpin aliansi, tolong lepaskan Tuan Muda Beixuan. Yang lain tidak tahu tentang latar belakang Ningki, dan mereka semua menilai dia. Namun, anggota ras iblis dari aliansi pegunungan dan lautan memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Seorang pria yang bahkan tidak bisa mengeluarkan satupun kristal iblis, dan auranya sangat lemah, dan mereka membiarkannya berpartisipasi dalam pertempuran ini. Mereka mungkin menyerah saja. King Yue, jangan bercanda. Si Yuki berkata dengan ekspresi serius. Saudara Si Yuki, saya tidak bercanda. Jika Tuan Muda Beixuan pergi, dia pasti akan menang. Zikingsue bersikeras. Tatapan Ningki menyapu suku laut tulang, dan tiba-tiba, matanya tertuju pada sebuah sosok, dan sedikit kejutan muncul di wajahnya. 1903 Para iblis dari aliansi pegunungan dan laut dibuat bingung oleh desakan Zikingsue. Si Yuki bahkan memandang Ningki dengan curiga. Mengapa orang ini tampaknya memiliki tingkat kultivasi yang rendah? Nalan Sanhai, cepat ambil keputusan. Gu Lingfeng mencibir dengan sedikit ejekan di matanya. Nalan Sanhai memandang Zikingsue, lalu Ningki. Apakah ada yang istimewa dari anak ini? Dia tahu temperamen Zikingsue dengan sangat baik. Di antara semua iblis di aliansi pegunungan dan laut, hanya ada beberapa iblis laki-laki yang lebih tenang darinya. Karena itu masalahnya, pergilah. Nalan Sanhai berkata pada Ningki. Kandidat lain tidak bisa mencapai level Si Yuki, jadi tidak ada perbedaan antara mengirim mereka atau Ningki. Setidaknya Ningki baru saja bergabung dengan aliansi pegunungan dan laut, jadi dia mungkin memiliki beberapa kartu truf yang tidak diketahui Nalan Sanhai. Pemimpin aliansi, apakah kamu benar-benar mengirimnya? Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan satupun kristal iblis. Apa gunanya membicarakan kristal iblis sekarang? Zikingsue sangat percaya padanya. Orang ini pasti punya kemampuan luar biasa. Itu benar. Entah itu iblis dari aliansi pegunungan dan lautan, atau pasukan sekutu yang ada di sini untuk menonton pertunjukan, mereka semua terkejut karena Laut Gunung Nalan telah mengirim Ningki untuk bertarung. Mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu saat mereka melihat Ningki. Lord Yang Gou melirik Ningki dan merasa bahwa demonikipada Ningki sangat lemah. Dia tidak menganggap serius Ningki dan berkata dengan tidak sabar, mari kita mulai, ada yang harus kulakukan nanti. Childe Beik Suan, kamu bisa berdiri di belakangku dalam pertempuran nanti. Siuki masih tidak percaya bahwa Ningki sekuat itu. Suaranya tepat, sehingga semua iblis di sekitarnya bisa mendengarnya. Dari awal hingga akhir, Ningki tidak memperhatikan Nalan Sanhai dan Siuki. Matanya tertuju pada Wang Suanzen, yang sepertinya memiliki sedikit keraguan di matanya saat melihat Ningki. Melihat perubahan ini, Ningki menghela nafas dalam hatinya. Orang ini pasti adalah sage besar Suanzen, namun tubuhnya dipenuhi dengan demonikki yang sangat padat. Tak perlu dikatakan lagi, dia telah sepenuhnya di iblis, dan kekuatannya telah mencapai tingkat Zikinyue, yang setara dengan pencipta delapan kesengsaraan di daratan tengah. Dan dia baru berada di penjara abadi selama beberapa ribu tahun. Demonikki bisa menyihir pikiran. Fakta bahwa sage agung Suanzen dapat berdiri di sini berarti pikirannya masih ada, atau lebih tepatnya, kebijaksanaannya masih ada. Namun, ingatannya mungkin hilang untuk sementara. Kalau tidak, ketika dia pertama kali melihat Ningki, dia tidak akan memiliki ekspresi deja vu dan pemikiran yang mendalam. Suku Lautbon adalah klan iblis ortodoks, sedangkan sage agung Suanzen adalah klan iblis yang bermutasi. Sekarang, dia berdiri di tim suku Lautbon. Jadi begitu. Tatapan Ningki tertuju pada iblis wanita di samping sage agung kebenaran mistik. Auranya berpadu dengan mistik truth grit sage. Ningki segera mengerti, petapa agung Suanzen mungkin telah menikah lagi di penjara abadi. Hanya saja dia tidak tahu apakah dia telah melahirkan beberapa iblis dari generasi kakek Ningki. Ketika Nalan Sanhai dan Siuki melihat Ningki tidak memperhatikan mereka, wajah mereka langsung berubah jelek. Pada saat ini, tiga setan yang diatur oleh Gu Ling Feng sudah menonjol. Iblis di sekitarnya semuanya mundur. Mungkin karena seratus ribu kristal iblis tingkat rendah, Tuan Muda Yang Gou melambaikan tangannya dengan ringan. Sebuah piring perunggu terbang ke udara dan berputar terus-menerus. Dari piring perunggu, demoniki kental hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Seperti sangkar, ia menjebak Ningki, Siuki, Yunge dan tiga setan dari suku Laut Bon bersama-sama. Ningki mengalihkan pandangannya dari petapa agung Suanzen dan menatap Tuan Muda Yang Gou. Kemudian, tatapannya tertuju pada tiga setan dari suku Laut Bon. Para iblis dari aliansi gunung dan laut semuanya gugup. Pertempuran selanjutnya sangat penting. Jika menang maka permusuhan dengan suku Laut Bon akan teratasi. Jika mereka kalah, mereka tidak hanya harus meminta maaf kepada seluruh wilayah, mereka juga harus membayar sejumlah besar kristal iblis. Tak perlu dikatakan lagi, jumlah kristal iblis ini pasti akan dikumpulkan oleh semua orang. Sebelumnya, setiap orang telah mengumpulkan 70 ribu kristal iblis tingkat rendah. Jika mereka berkumpul lagi, bukankah mereka harus memuntahkan semua kristal iblis yang telah mereka kumpulkan sebelumnya? Sayang sekali yang Gou tampaknya menengahi situasi ini. Hari ini, bahkan jika Si King Yue dan yang lainnya kalah, setidaknya mereka tidak akan kehilangan nyawa. Di kejauhan, Jialan sedikit enggan. Dia diam-diam memelototi Yang Gou dan kemudian pandangannya tertuju pada Ningki. Sebelumnya, ia sengaja membocorkan keberadaan pasukan Broken Moon dan membiarkan pasukan Yama, pasukan iblis belum dewasa, dan pasukan Down Moon menekan dan membunuh mereka. Pada akhirnya, Si King Yue berkata bahwa mereka semua sudah mati. Jialan mengira tiga regu utama telah menghadapi bahaya lain, tetapi dari keyakinan yang ditunjukkan Si King Yue kepada Ningki barusan, Jialan tiba-tiba menjadi sedikit curiga. Suan Zen, apa yang terjadi padamu tadi? Selain Saga Agung Suan Zen, seorang iblis wanita sepertinya menyadari ada sesuatu yang salah dengan kondisinya. Keadaan ini tidak pernah terlihat selama ribuan tahun. Ketika dia dijemput dari tempat itu, pada awalnya, dia seperti ini, terus-menerus berpikir dan menolak invasi iblis Ki. Kemudian, dengan bantuannya, Saga Agung Suan Zen dengan sempurna menerima iblis Ki dan menjadi iblis yang heterogen. Menurutku pria itu sangat familiar, tapi aku tidak ingat di mana aku pernah melihatnya. Saga Agung Suan Zen dengan lembut memegang tangan iblis perempuan dan mengirimkan suaranya. Dia. Tatapan iblis perempuan tertuju pada Ningki, dan dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Di aliansi gunung dan laut, sebagian besar iblis tidak terlalu percaya diri dalam pertempuran ini, tetapi di hadapan orang luar, mereka secara alami tidak dapat menunjukkan rasa takut. Hanya anggota pasukan bulan rusak, termasuk Ziking Yue, yang mau tidak mau menunjukkan senyuman di wajah mereka. Iblis dari aliansi gunung dan laut, kamu berani membunuh keturunan langsung dari pemimpin sukuku. Sekarang, datang dan mati. Ketiga iblis yang dikirim oleh suku laut Bon menyeringai. Dua di antaranya menuju Siuki dan Yunge, dan satu menuju Ningki. Berdiri di belakangku. Siuki memandang Ningki, tapi dia sedikit terkejut karena Ningki telah menghilang. Dia segera mendongak, hanya untuk melihat bahwa Ningki tidak hanya tidak mundur, tetapi juga langsung pergi menemui ketiga iblis itu. Yunge, yang siap bertarung, agak tidak siap, dan dia hampir meninju punggung Ningki. Apa yang orang ini lakukan? Yunge sangat marah. Di matanya, Ningki seperti babi. Apa yang dia lakukan? Apakah dia akan langsung mati? Ayo, aku akan membunuhmu dulu. Ketiga kebanggaan iblis dari suku laut Bon saling memandang dan tertawa sinis. Kemudian, mereka menyerang Ningki bersama-sama. Tepat ketika semua orang mengira Ningki pasti akan mati karena serangan ini, mereka tiba-tiba mendengar tiga suara keras. Bang! 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 Tiga iblis dari suku laut Bon terbang seperti bola meriam, dan menghantam dengan keras ke dalam sangkar yang dibentuk oleh iblis Ki. Dada mereka jelas telah ambruk, dan meskipun mereka belum mati, aura mereka menjadi sangat lemah. Jelas sekali, mereka telah kehilangan kemampuan bertarung. Hai! 1904! Apa yang telah terjadi? Siuki dan Yunge memandang Ningki dengan heran. Kemudian, mereka melihat tiga favorit surga dari klan iblis dari suku laut Bon yang telah kehilangan kemampuan bertarung. Mereka tidak percaya apa yang terjadi di depan mereka. Kekuatan ini, manusia iblis setengah langkah. Mata Nalan Sanhai membelalak, dan dia sangat gembira. Para iblis dari aliansi pegunungan dan laut benar-benar terperangah dengan apa yang mereka lihat, begitu pula tim lain dari aliansi lain yang datang untuk menonton pertunjukan tersebut. Sial! Aku tidak percaya aliansi gunung laut mempunyai setengah iblis. Wajah Guling Feng dan dua tetua suku laut Bon lainnya pucat pasi. Mereka mengepalkan tangan mereka begitu keras hingga terdengar suara retakan. Mereka secara tidak sadar melihat ke arah Kail Domba, curiga bahwa itu adalah hasil kerja Kail Domba. Menarik! Kilatan melintas di mata Yang Gou. Sejak kapan manusia iblis setengah langkah muncul di kota Yan San? Dia sebenarnya tidak mengetahuinya. Setelah melihat Ningki sebentar, dia melirik Nalan San Hai. Dia sedikit tidak senang, mengira Nalan San Hai menyembunyikan sesuatu darinya. Wajah para anggota pasukan bulan patah dipenuhi dengan senyuman. Melihat ini, anggota Liga Pegunungan dan lautan lainnya memahami apa yang sedang terjadi. Mereka memandang Zikinyue dengan kekaguman di mata mereka. Dari awal hingga akhir, mereka tetap berada dalam kegelapan. Mereka berpikir bahwa Zikinyue bahkan tidak bisa mengeluarkan satupun kristal iblis karena dia lemah. Faktanya, menilai dari situasi saat ini, Zikinyue tidak mengeluarkan kristal iblis karena dia tidak mau melakukannya. Bukan berarti tidak ada. Gu Ling Feng, pertempuran telah berakhir. Apalagi yang dikatakan suku Laut Bon. Nalan San Hai berkata sambil tersenyum. Nalan San Hai, tuan muda Yang Gou, kita akan bertemu lagi. Gu Ling Feng dengan dingin menatap mereka berdua. Karena dia yakin Yang Gou berada di balik semua ini, bahkan jika ayah Yang Gou adalah ahli manusia iblis tahap akhir, Gu Ling Feng tidak dapat menahan amarah di hatinya saat ini. Setelah meninggalkan kata-kata kejam ini, Gu Ling Feng memimpin kerumunan dan pergi. Tidak lama kemudian, mereka menghilang dari pandangan semua orang. Iblis manusia setengah langkah, Yan Jun dan yang lainnya mungkin dibunuh olehnya. Jialan memandang Ning Ki dengan agak tidak percaya. Nalan San Hai, jika aliansi Gunung Lautmu mengundang iblis setengah langkah, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang hal itu sebelumnya? Tuan muda Yang Gou dengan dingin memandang Nalan San Hai dan berkata, Tuan muda Yang Gou, seperti ini. Nalan San Hai ingin menjelaskan, tapi Yang Gou menatap langsung ke Ning Ki. Sudut mulutnya melengkung dan matanya menunjukkan sedikit semangat juang. Sudah lama sekali sejak iblis manusia setengah langkah baru muncul di kota Yan San. Kamu datang pada waktu yang tepat. Coba aku lihat seberapa kuat dirimu. Keterampilan pertempuran ras iblis, cakar pemisah surga. Aliran Ki iblis yang sangat kental muncul dari telapak tangan Nalan San Hai dan berubah menjadi cakar hantu yang menutupi langit, menekan Ning Ki. Tuan muda Yang Gou sebenarnya menggunakan Heaven Splitting Klau miliknya yang terkenal. Sehubungan dengan serangan mendadak Yang Gou, Demon Rache di dekatnya terkejut. Namun, mereka sangat menantikannya. Mereka ingin melihat berapa banyak gerakan favorit surga dari ras iblis suku Laut Bon yang dapat ditahan dari Yang Gou. Si Uki dan Yun Geh bereaksi, tapi sudah terlambat untuk mundur. Jangkauan serangan Heaven Splitting Klau juga menyelimuti mereka berdua. Apakah Tuan Muda Beik Suan cocok dengan Tuan Muda Yang Gou? Zikingsing dan yang lainnya sedikit gelisah. Bagaimanapun, Yang Gou sudah lama terkenal di kota Yang San. Dia telah berada di alam iblis manusia setengah langkah setidaknya selama delapan ratus tahun, bahkan seribu tahun. Ning Ki sedikit mengernyit. Tiba-tiba, dia melompat dan meninju Heaven Splitting Klau di udara. Lalu, dia mendarat di depan Yang Gou. Apakah saya mengenal Anda? Ning Ki mengerutkan kening dan berkata. Mata Yang Gou bersinar dengan sedikit ketidakpercayaan. Pihak lain benar-benar mematahkan cakar pemisah langitnya dengan begitu mudah. Mendengar pertanyaan Ning Ki, Yang Gou terkejut dan menjawab, tidak. Lalu kenapa kamu menyerangku? Ning Ki berkata dengan dingin. Ada sedikit kemarahan di mata Yang Gou. Dia memandang Ning Ki dan berkata, apakah kamu tidak senang karena aku menguji kekuatanmu? Di kota Yang San, bahkan tiga manusia setan setengah langkah lainnya tidak berani berbicara kepadanya seperti ini. Kalau begitu aku akan menguji kekuatanmu juga. Ning Ki berkata dengan jelas. Saat dia selesai berbicara, sarung tangan iblis perang di tangannya bersinar dengan cahaya hitam. Saat berikutnya, tinju Ning Ki dengan keras mendarat di dagu Tuan Muda Yang Gou. Bahkan Ning Ki sendiri belum menguji kekuatannya saat ini. Bagaimanapun, dia tidak sekuat manusia iblis, tapi tidak banyak perbedaan. Selain itu, dia memiliki War Demon Glove untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, Ning Ki tidak berniat membunuh orang ini secara langsung. Oleh karena itu, setelah Yang Gou dipukul oleh Ning Ki, dia mengangkat lehernya dan terbang ke langit seperti roket. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di depan mata semua orang. Meneguk. Semua orang memandang Ning Ki dengan tercengang. Tenggorokan mereka bergerak ke atas dan ke bawah saat tanpa sadar mereka menelan seteguk air liur. Tuan Muda Yang Gou sebenarnya dikalahkan dalam satu gerakan. Ketika iblis dari tim aliansi lain melihat ini, mereka seolah-olah sedang gempar. Mereka memandang Ning Ki dengan tidak percaya. Nalan Sanhai berada di tahap awal manusia iblis, dan karena itu tidak terlalu memperhatikan tampilan kekuatan Ning Ki. Namun, yang dia perhatikan adalah kenyataan bahwa kekuatan Ning Ki melampaui kekuatan Yang Gou. Bagaimanapun juga, Yang Gou telah diajar dengan cermat oleh mendiang ahli manusia iblis, dan telah mengembangkan teknik pertarungan kaum iblis yang terbaik. Sejak usia muda, mustahil untuk mengatakan berapa banyak sumber daya budidaya yang telah dia konsumsi dari Liga Pegunungan dan Lautan untuk mencapai tingkat kekuatannya saat ini. Latar belakang anak ini mungkin luar biasa. Cahaya terang bersinar di mata Nalan Sanhai. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Dia merasa agak lega. Yang Gou telah mengambil kristal iblisnya, tapi dia juga menipunya. Tindakan Ning Ki bisa dianggap membantunya melampiaskan amarahnya. Ayo pergi. Jialan dengan cepat memimpin tim pergi. Sebelum pergi, dia menatap Ning Ki dengan sedikit ketakutan di matanya. Bagaimana? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Si Yuki menatap kosong ke arah Ning Ki. Tiba-tiba hatinya bergetar. Sebelumnya, dia mengira Ning Ki berasal dari klan yang menurun, dan aura Ning Ki sangat lemah, jadi dia tidak menganggap serius Ning Ki. Tapi sekarang Ning Ki telah menunjukkan kekuatan yang jauh melebihi miliknya, maka Si Yuki buru-buru menatap Zee King Yue, dan wajahnya tiba-tiba berubah pucat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya, karena dia menemukan bahwa cara Zee King Yue memandang Ning Ki benar-benar berbeda dari cara dia memandangnya. Itu semacam kekaguman. Adik, kamu dipanggil Beiksuan, kan? Hari ini, berkat bantuan adik lelaki, aliansi pegunungan dan lautan berada dalam bahaya. Terimalah kristal iblis ini, adikku. Nalan Sanhai berjalan ke arah Ning Ki sambil tersenyum dan menyerahkan tas kulit padanya. Ning Ki memindainya dengan akal sehatnya dan menemukan ada 500 kristal iblis tingkat rendah. Terima kasih banyak, senior Nalan. Ning Ki tersenyum dan memasukkan tas kulit itu ke dalam tas spasialnya. Karena dia akan melakukan perjalanan di benua iblis, dia membutuhkan beberapa kristal iblis. 1905. Yang Gou belum pernah semarah ini sebelumnya. Matanya merah, dan ada bekas kepalan tangan di dagunya yang bengkak. Iblis ki dalam jumlah yang tak terukur berkumpul di sekitar Yang Gou dan berubah menjadi meteor yang tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi, bergegas menuju Ning Ki. Yang Gou benar-benar marah. Mata Nalan Sanhai berkilat mengejek. Dia mengulurkan tangan dan menarik Zikinyue, Siuki, dan yang lainnya menjauh. Iblis lainnya juga sadar dan segera mundur. Segera, tidak ada satupun iblis dalam radius 300 meter di sekitar Ning Ki. Dia satu-satunya yang tersisa. Ning Ki perlahan mengangkat kepalanya dan melihat titik hitam yang turun dengan cepat di langit. Pada saat yang sama, semua iblis di kota Gunung Yan memperhatikan pemandangan ini. Tiga aura yang mirip dengan Yang Gou membubung ke langit dan muncul di dekat aliansi pegunungan dan laut. Mereka di sini juga. Semua orang memandang ketiganya dengan kekaguman, keterkejutan, dan ketakutan. Ketiganya sama terkenalnya dengan Yang Gou. Mereka adalah tiga dari empat jenius iblis di kota Gunung Yan. Latar belakang mereka juga menakutkan. Sekarang mereka muncul bersama. Tentu saja itu mengejutkan. Itu Yang Gou. Kenapa dia begitu marah? Dia sepertinya telah menggunakan kekuatan penuhnya. Apakah dia orang yang ingin dia bunuh? Mereka bertiga melirik kail kambing, lalu menatap Ning Ki. Saya mendengar bahwa pemimpin aliansi pegunungan dan laut, Nalan Sanhai, menggunakan seratus ribu kristal iblis tingkat rendah untuk mempekerjakan Yang Gou untuk menangani suku Laut Bon. Sekarang, orang-orang dari suku Laut Bon tidak ada di sini. Mungkin kita melewatkan pertunjukan yang bagus. Dao En, Ping Tian, dan Kong Yan semuanya ada di sini. Bagaimana jika mereka menyerang Tuan Muda Bei Suan bersama Tuan Muda Yang Gou? Ada sedikit kekhawatiran di mata Xi King Xing. Pergi ke neraka. Segera, jarak antara Tuan Muda Yang Gou dan Ning Ki hanya seribu kaki. Setan-setan di bawah dapat dengan jelas melihat luka di dagunya serta ekspresi kesedihan dan kemarahannya. Dia terluka. Dao En bergumam. Dari mana datangnya naga yang kuat ini? Bahkan Yang Gou, seorang tiran lokal, dilukai olehnya. Pantas saja dia begitu marah. Mata Ping Tian dipenuhi dengan rasa Sadenfrude. Sepertinya Nalan Sanhai mengundangnya. Kong Yan melirik Nalan Sanhai dan kebetulan melihat kilatan ejekan di mata Nalan Sanhai. Ki Iblis Hitam menyelimuti tubuh Yang Gou, menciptakan gesekan kuat dengan udara dan terbakar dengan lapisan api merah. Dalam sekejap mata, Yang Gou muncul di depan Ning Ki. Dia meninju kepala Ning Ki. Sebelum tinju itu tiba, gelombang kejut yang mengerikan telah melanda segala arah. Iblis dengan kultifasi lebih tinggi masih baik-baik saja, tetapi Iblis dengan kultifasi lebih rendah, seperti Duolu dan dua lainnya, ditekan oleh gelombang kejut dan hampir tidak bisa bernapas. Seolah-olah udara di sekitar mereka telah terhisap kering dalam sekejap. Itu adalah pukulan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Kenapa orang itu tidak bergerak? Menyerahkan perlawanan, tidak mungkin, kan? Dari pukulannya barusan, saya tahu bahwa kekuatan orang ini tidak lebih lemah dari tuan muda Yang Gou. Mungkinkah kedatangan tiga tuan muda lainnya membuat mereka takut dan tidak berani bergerak? Setan di dekatnya melihat tinju Yang Gou hendak mendarat di kepala Ning Ki, tetapi Ning Ki tidak bergerak sama sekali. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yang Gou. Beberapa orang bahkan menduga bahwa Ning Ki sangat ketakutan. Bukankah pukulan itu cukup menyakitkan? Ning Ki dan Yang Gou saling menatap. Saat itu, jarak keduanya hanya beberapa meter. Yang Gou melihat sedikit penghinaan di mata Ning Ki, dan kemarahan di hatinya semakin membara. Waktu seolah berhenti dan tiba-tiba dimulai lagi di saat berikutnya. Ning Ki berbalik dan berbalik. Gelombang energi iblis yang tebal muncul dari War Devil Boots miliknya. Dia menggambar busur indah di udara dan menendang wajah Yang Gou dengan keras. Rasa sakit yang menusuk menyebar dari wajah ke seluruh tubuhnya. Mata Yang Gou menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia sudah melihat Duane dan yang lainnya, yang setenar dia, muncul di dekatnya. Dia tidak bisa dihibur. Mengapa Yang Gou meraung di dalam hatinya? Panjang kaki Yang Gou secara alami lebih panjang dari lengan Yang Gou. Tinju Yang Gou bahkan tidak menyentuh sudut pakaian Ning Ki sebelum dia terlempar kembali ke udara oleh tendangan Ning Ki. Dia sekali lagi berubah menjadi setitik cahaya dan menghilang dari pandangan orang banyak. Jika bukan karena Ki Iblis yang baru saja dia kental, yang masih tertinggal di udara, orang banyak akan curiga bahwa kejadian tadi tidak terjadi sama sekali. Dia tidak akan berhenti begitu saja, kan? Bagaimanapun, dia telah menderita penghinaan yang begitu besar. Ning Ki berdiri di tempatnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mendorong dengan kedua kakinya dan melesat ke langit seperti bola meriam. Duane dan dua lainnya saling memandang dan melayang ke langit. Jangan bunuh dia. Meskipun Nalan San Hai telah melampiaskan amarahnya, dia tidak berani membiarkan Yang Gou mati di tangan Ning Ki. Kalau tidak, aliansi gunung dan lautnya pasti akan hancur hari ini, dan bahkan dia tidak akan bisa bertahan. Memikirkan hal ini, Nalan San Hai juga melonjak ke langit ke arah yang dituju Ning Ki. Ketika Iblis di dekatnya melihat ini, mereka ingin bergerak, tetapi mereka menemukan bahwa Ning Ki telah turun dari langit. Yang Gou berada di tangan Ning Ki, anggota tubuhnya berkibar lemah tertiup angin. Tuan Yang Gou telah terbunuh. Setan menghirup udara dingin dan melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Matanya dipenuhi ketakutan. Ayah Yang Gou adalah ahli Iblis tahap akhir. Jika keberadaan seperti itu membuat marah, mungkin semua orang yang hadir hari ini akan terlibat. Suosh suosh suosh. Duane, Ping Tian, Kong Yan, dan Nalan San Hai mendarat di sekitar Ning Ki pada waktu yang hampir bersamaan. Adik, ini hanya sebuah perdebatan. Jangan sampai membahayakan nyawa Tuan Yang Gou, kan? Nalan San Hai tersenyum pada Ning Ki. Tapi Ning Ki tahu dari gerakan kecilnya bahwa orang ini siap menekannya kapan saja. Batuk. Yang Gou tiba-tiba terbatuk dan mengeluarkan setegup darah. Baru pada saat itulah Iblis di dekatnya menghela nafas lega. Selama Yang Gou masih hidup, masalah hari ini tidak akan terlalu serius. Nalan San Hai juga menghela nafas lega. Cara dia memandang Ning Ki jauh lebih lembut, tapi kewaspadaan di hatinya tidak berkurang. Jika Ning Ki melakukan tindakan mencurigakan untuk membunuh Yang Gou, Nalan San Hai tidak akan ragu untuk menekan Ning Ki, bahkan jika Ning Ki baru saja membantu aliansi gunung dan laut mengalahkan suku laut tulang. Apakah kamu masih ingin bertarung? Ning Ki menunduk dan tersenyum. Tidak lagi. Yang Gou mengertakan gigi dan berkata. Oh, silakan bertarung lagi lain kali. Ning Ki melepaskannya, dan Yang Gou jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Nalan San Hai buru-buru maju dan membantunya berdiri. Tuan Yang Gou, saya punya pil penyembuhan yang bagus di sini, kan? 1906. Sepertinya aku telah menyinggung Tuan Muda Yang Gou. Nalan San Hai menatap siluet Yang Gou yang menghilang dari pandangannya. Dia sudah mengerti bahwa Yang Gou pasti membencinya karena kejadian ini. Namun, Nalan San Hai tidak terlalu takut. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin serikat pekerja dan ahli manusia iblis tahap awal. Jika dia benar-benar tidak dapat bertahan hidup di kota Yansan, dia bisa saja pindah ke tempat lain dan memulai dari awal lagi. Bagaimana aku harus memanggilmu? Duane dan dua orang lainnya saling bertukar pandang sebelum Duane menangkupkan tangannya ke arah Ning Ki. Mereka bertiga memandang Ning Ki dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Ketiganya sedikit lebih lemah dari Yang Gou. Karena Yang Gou bukan tandingan Ning Ki, tentu saja mereka tidak bisa menandingi Ning Ki. Mereka bertiga tidak bisa tidak berhati-hati ketika putra surga yang sombong datang ke kota Gunung Yan. Beik Suan. Ning Ki tersenyum dan berkata, apakah kalian bertiga ingin bertarung juga? Hei hei. Mereka bertiga memandang Ning Ki dengan senyuman yang tidak sampai ke mata mereka. Lelucon apa? Mereka baru saja kehilangan kail dombanya. Bagaimana mereka bisa langsung mengulangi kesalahan yang sama? Tidak perlu bertengkar, bahkan Yang Gou bukanlah tandinganmu, jadi mengapa kami bertiga mencari penghinaan? Bolehkah saya mengetahui dari klan mana yang mulia berasal dan mengapa anda datang ke kota Yan San saya? Fajar tersenyum. Namaku adalah klanku. Ning Ki tersenyum tipis, lalu berbalik dan pergi. Mereka bertiga awalnya ingin bertanya lebih banyak, tetapi ketika mereka melihat situasinya, mereka langsung mendengus dingin di dalam hati. Sungguh orang yang sombong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa begitu mendominasi di kota Yan San hanya karena dia menang melawan si domba? Dia bahkan tidak ingin mengucapkan sepatah kata pun kepada mereka bertiga. Pernahkah kamu mendengar tentang klan Beiksuan? Daun memandang dua lainnya. Tidak pernah. Ping Tian dan Kong Yan menggelengkan kepala. Sepertinya itu adalah klan yang menurun. Fajar tenggelam dalam pikirannya. Tuan Beiksuan, tunggu kami. Duo Lu dan dua lainnya dengan cepat mengejar Ning Ki. Tunggu aku di aliansi pegunungan dan lautan, kata Yang Ki. Ning Ki mengirimkan suaranya. Mereka bertiga terkejut dan menghentikan langkahnya. Melihat karakter utama telah pergi, suku iblis di dekatnya juga bubar. Mereka diam-diam mencerna semua yang mereka lihat hari ini. Dari pertempuran antara Liga Pegunungan dan Lautan dan suku Laut Bon hingga kekalahan Tuan Muda Yang Gou yang terkenal oleh suku iblis tak dikenal, berita menyebar seperti bom ke seluruh kota Gunung Yan. King Yue, kalian telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Aku penasaran dari mana adik kecil Beiksuan ini berasal. Bakat manusia iblis setengah langkah seperti dia seharusnya terkenal di area iblis Gunung Yan kita, kan? Nalan Sanhai memandang Zee King Yue sambil tersenyum. Siu Ki Yunge dan yang lainnya menajamkan telinga mereka. Kami bertemu cilde Beiksuan di negeri iblis. Kata Zee King Yue. Wilayah suku Spirit Void. Apakah dia ada hubungannya dengan suku Lingsu? Nalan Sanhai sedikit terkejut. Suku Spirit Void memiliki ahli tahap iblis bumi, yang tidak jauh lebih lemah dari kota Gunung Yan. Dikatakan bahwa penguasa suku kekosongan roh, kekosongan roh penghancur surga, sangat kuat. Dia pernah bertarung dengan penguasa kota Gunung Yan, Raja Iblis Sun San sakit. Mereka bertempur selama tiga hari tiga malam, menghancurkan lebih dari seratus ribu mil daratan. Akhirnya, Raja Iblis Sun San pain menang. Meski begitu, suku Spirit Void masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Jika iblis surgawi tidak muncul, para ahli tahap iblis bumi sudah menjadi eksistensi yang luar biasa. Dengan status Nalan San Hai, sudah cukup baik untuk berteman dengan ahli tahap manusia iblis tahap akhir. Di hadapan ahli tahap manusia iblis puncak, dia harus menganggap dirinya sebagai junior. Jika dia bertemu dengan ahli tahap iblis bumi, itu sama saja dengan iblis biasa yang bertemu dengannya. Jika Ningki ada hubungannya dengan suku kekosongan roh, maka dia bisa menggunakan ini untuk menyelesaikan permusuhannya dengan domba tadi. Sedikit. Zikinyue memikirkan Ningki yang membunuh kekosongan roh di dekat tangan dan kekosongan roh surgawi. Dia seharusnya menjadi buronan suku Spirit Void sekarang, kan? Nalan San Hai salah memahami maksudnya. Matanya berbinar, saat adik Beik Suan kembali, bahwa dia menemuiku. Iya, ketua aliansi. Zikinyue mengangguk. Masih di distrik utara kota Yansan, kesadaran ilahi Ningki terkunci pada sebuah sosok. Ningki berjalan langsung ke restoran di depannya dan duduk di meja di sudut. Sudah ada seseorang yang duduk di meja, minum sendiri. Apakah saya mengenal Anda? Orang itu mengangkat kepalanya dan memandang Ningki. Jika kamu tidak mengenalku, mengapa kamu menungguku di sini? Ningki berkata sambil tersenyum. Dengan sapuan Divine Sense, dia menemukan ada iblis wanita di lantai dua yang memperhatikan situasi di sini. Melihat Sage Agung Suan Zen dari jarak dekat, Ningki menyadari bahwa dia memang telah banyak berubah. Pertama, usianya. Sage Agung Suan Zen awalnya adalah seorang transendensi kesempurnaan agung dan telah hidup dalam waktu yang lama. Meski umurnya belum habis, wajahnya tampak tua. Sekarang, wajahnya telah pulih seperti wajah berusia 30 tahun, tampak seperti pria muda. Selain itu, telinga dan matanya juga mengalami sedikit perubahan setelah di iblis. Benar, aku memang kehilangan sebagian ingatanku. Sejak istriku menyelamatkanku dan membawaku ke suku Laut Bon, aku tidak ingat apapun sebelumnya. Aku mendengar dari istriku bahwa aku dirasuki setan oleh iblis. Ki dari tempat ini, sebelum aku dirasuki setan, aku mengenalmu. Sage Agung Suan Zen menganggup dan menatap Ningki, mencoba menemukan beberapa petunjuk dari wajah Ningki. Tentu saja, aku mengenalmu. Aku datang ke sini kali ini untuk mencarimu. Ningki tersenyum. Aku, saya tidak datang ke sini sendirian. Sage Agung Suan Zen sedikit terkejut. Lalu, dia bereaksi. Ningki sepertinya tidak berbohong. Sepertinya mereka sudah saling kenal sebelumnya. Memikirkan hal ini, mata Sage Agung Suan Zen tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia telah mencari asal-usulnya selama ribuan tahun. Sekarang, dia akhirnya mendapat petunjuk. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Kamu benar-benar tidak ingat apa-apa? Ningki sedikit mengernyit. Ini sedikit merepotkan. Dia juga ingin mengetahui keberadaan Jian Silai melalui Sage Agung Suan Zen. Dibandingkan dengan yang pertama, yang terakhir lebih mengkhawatirkan Ningki. Sejujurnya, perilaku Sage Agung Suan Zen selalu mengutamakan keluarganya. Demi keluarga, dia bisa berkomplot melawan siapapun. Wang Sui juga dipukuli sampai mati oleh Laikong karena hal ini. Sekarang, bahkan jiwanya tidak dapat ditemukan. Oleh karena itu, Ningki tidak memiliki kesan yang baik terhadap Sage Agung Suan Zen. Satu-satunya hal yang mengalir di tubuh mereka adalah sejumlah kecil garis keturunan yang sama. Saya tidak ingat. Petapa Agung Suan Zen memandang Ningki dengan bingung. Yah, ada baiknya kamu tidak mengingatnya. Ningki menyadari bahwa kepribadian Sage Agung Suan Zen saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Suamiku, jika kamu benar-benar tidak dapat mengingatnya, jangan memaksakan diri. Tidak diketahui kapan iblis perempuan itu turun dari lantai dua. Dia memandang Ningki dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Istriku, kamu tidak perlu takut. Sekalipun aku mengingat semuanya, perasaanku padamu tidak akan pernah berubah. Sage Agung Suan Zen memegang tangan iblis perempuan itu dan berkata dengan lembut. Of. Keduanya memandang Ningki secara bersamaan. Maaf, aku tidak bisa menahannya. Ningki berkata dengan canggung. 1907. Mungkinkah aku sangat berbeda dari sebelumnya? Sage Agung Suan Zen tidak bodoh. Dia mungkin kehilangan ingatannya, tapi kecerdasannya masih ada. Dari ekspresi Ningki, dia tahu apa yang tersembunyi di senyuman Ningki. Apakah kamu benar-benar ingin tahu siapa dirimu dulu? Ningki berkata dengan ringan. Mata Sage Agung Suan Zen penuh dengan hasrat. Ketika iblis perempuan melihat ini, dia sebenarnya sedikit penasaran. Namun, dia khawatir Sage Agung Suan Zen akan menjadi orang lain setelah dia memulihkan ingatan masa lalunya, jadi dia ragu-ragu. Namun, ketika dia melihat keinginan Sage Agung Suan Zen, dia menghela nafas dalam hatinya dan dengan lembut meremas telapak tangan Sage Agung Suan Zen. Dia memandang Ningki dan berkata, Tuan, suami saya selalu ingin tahu seperti apa dia di masa lalu. Jika Anda mengetahuinya, tolong beritahu saya. Aku khawatir ceritanya panjang. Ini bukan tempat untuk ngobrol. Ayo cari tempat yang tenang. Ningki tersenyum. Di sebuah rumah yang tenang di distrik selatan kota Yansan. Ini adalah milik suku Laut Bon di kota Yansan. Dari fakta bahwa iblis perempuan dapat dengan mudah menggunakannya, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa posisinya di suku tersebut tidak terlalu rendah. Kalau tidak, bagaimana kam iblis ortodoks seperti suku Laut Bon bisa mengakomodasi Suan Zen Sang Sage Agung? Di pavilion batu, Ningki berbicara dengan kecepatan yang sama. Semakin Sage Agung Suan Zen mendengarkan, semakin aneh ekspresinya. Tunggu, maksudmu, aku adalah kakek buyutmu. Petapa Agung Suan Zen mau tidak mau menyela Ningki? Istrinya, putri tetua ketiga suku Laut Bon, Gumyausian, juga menatap Ningki dengan mulut ternganga. Kewaspadaan di matanya sudah hilang dan digantikan oleh kegelisahan. Suaminya memang sudah menikah. Bisa dibilang begitu, meski kamu tidak terlalu kompeten. Ningki tersenyum. Lalu istrinya, Gumyausian merasa sedikit sedih. Apakah ini ekstrim yang lain? Ningki memandang Gumyausian, matanya bersinar dengan sedikit keheranan. Perilaku Gumyausian tidak terlihat seperti iblis, tetapi lebih seperti manusia. Selain itu, dia memiliki kepribadian yang lemah dan tidak mempunyai pendapat sendiri. Dibandingkan dengan Namonglinger yang cemburu, yang terakhir ini lebih seperti iblis. Namun, istri pertama dari orang suci agung kebenaran mistik telah mencapai akhir masa hidupnya dan telah meninggal sejak lama. Ketika Gumyausian mengetahui hal ini, dia menghela nafas lega. Petapa agung dari kebenaran yang mendalam tidak mengganggu Ningki lagi. Ningki mengambil dan memilih, dan akhirnya menjelaskan situasi umum. Orang tuamu mungkin juga ada di sini. Apakah orang bernama Daoyan itu bermusuhan dengan keluarga uang kita? Mengapa Anda melemparkan semua murid wang klan kami ke sini? Ada sedikit kemarahan di mata sage agung Suan Sen. Demoni Ki melonjak di sekelilingnya. Jelas sekali dia tidak tenang. Beik Suan, bolehkah aku memanggilmu seperti itu? Gumyausian tiba-tiba berkata. Mau mu? Ningki tersenyum dan mengangguk. Apakah Kaisar Abadi Daoyan itu adalah eksistensi tingkat iblis langit? Gumyausian bertanya. Hmm, paling-paling, dia adalah manusia iblis setengah langkah. Ningki merenung sejenak dan berkata. Mungkin, kekuatan Kaisar Abadi Daoyan lebih kuat daripada manusia iblis setengah langkah yang pernah dia lihat, seperti yang Gou dan yang lainnya, tapi setidaknya dia bisa yakin bahwa sebelum dia mencapai tahap manusia iblis, dia adalah seorang keberadaan alam abadi manusia. Apa? Hanya tingkat budidaya ini. Keduanya sedikit terkejut. Daratan tengah berbeda dari tempat ini. Manusia iblis setengah langkah sudah menjadi eksistensi terkuat di sini. Sebelum kamu memasuki penjara abadi, budidayamu lebih rendah daripada iblis manapun di sini. Ningki tersenyum pada petapa agung Suan Zen. Itu benar, tingkat kultivasi suami memang sangat rendah saat itu. Namun, setelah kamu dirasuki setan, bakatmu sungguh luar biasa. Hanya dalam beberapa ribu tahun, kamu sudah berkultivasi hingga tingkat ini. Di masa depan, kamu akan memiliki kesempatan untuk mencapai tahap manusia iblis setengah langkah, atau bahkan tahap manusia iblis. Gumyausian dengan cepat berkata. Tunggu, saat kamu bertarung untuk aliansi gunung dan laut barusan, kekuatan yang kamu tunjukkan sudah berada di tahap setan manusia setengah langkah, kan? Bagaimana kamu bisa dilempar ke tempat ini oleh kaisar abadi Daoyan? Petapa agung Suan Zen akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia memandang Ningki dengan curiga. Jika tidak ada penjelasan, dia yakin perkataan Ningki bisa dibatalkan sepenuhnya. Aku menerobos setelah memasuki tempat ini. Apa? Kamu tidak percaya padaku? Percaya atau tidak? Itu terserah Anda. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Baiklah, aku akan berpura-pura bahwa semua yang kamu katakan itu benar. Karena kamu memiliki kekuatan tahap manusia iblis setengah langkah, kenapa kamu tidak membawaku kembali untuk membunuh orang itu? Aku juga ingin melihat apa kampung halamanku. Menyukai. Kata Sage Agung Archanetrut. Gu Miao Sian terkejut. Tentu saja, aku akan membawa serta istriku. Sage Agung Suan Zen menambahkan. Gu Miao Sian menghela nafas lega dan menatap dengan penuh kasih pada Sage Agung Kebenaran Mistik. Apakah menurutmu mudah untuk keluar dari sini? Mari kita tidak membicarakan apakah Anda dapat menemukan jalan keluar atau tidak. Bahkan jika Anda melakukannya, masih ada formasi yang tak terhitung jumlahnya di luar, dan bahkan ada hukum Dao Surgawi yang menekan Anda. Lagi pula, orangtuaku, cucumu, dan cucu iparmu belum ditemukan, dan kamu akan membiarkan mereka begitu saja. Jika aku tidak menemukannya kali ini, meskipun aku punya kesempatan, aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Ningki berkata dengan ringan. Ketika Gritsage Mistik Terut mendengar ini, dia tidak marah karena nada bicara Ningki. Bagaimanapun, dia baru saja menerima kenyataan bahwa dia adalah kakek buyut Ningki. Cicit yang budidayanya jauh lebih kuat darinya. Masih terasa terlalu nyata. Iya, kita memang harus menemukannya. Bagaimana kalau begini, ikuti aku kembali ke suku Laut Bon. Ada banyak setan di suku kita, kami bisa membantumu menemukan petunjuk. Saat Sage Agung Suan Zen mengatakan ini, kepalanya tiba-tiba terasa sakit, dan pemandangan terlintas di benaknya. Suamiku, apakah penyakit lamamu kambuh lagi? Gu Miao Sian memandang Sage Agung Suan Zen dengan gugup. Kali ini berbeda. Wajah Sage Agung Suan Zen sedikit pucat, namun ada sedikit nada kegembiraan dalam nada bicaranya. Aku ingat sesuatu. Apa itu? Ningki bertanya dengan santai. Bibi pedang yang kamu sebutkan, apakah dia terlihat seperti ini? Sage Agung Suan Zen melambaikan tangannya, dan di menki yang melonjak mengembun menjadi sosok manusia di depannya. Ketika Gu Miao Sian melihat penampilannya, dia langsung merasa malu. Benar, itu bibi pedang. Kamu ingat, kemana dia pergi? Mata Ningki berbinar. Dia dibawa pergi. Sage Agung Suan Zen berkata dengan lembut. Diambil. Siapa yang membawanya pergi? Suara Ningki tiba-tiba menjadi dingin. Ingatanku sangat terfragmentasi. Aku hanya ingat orang yang membawanya pergi memiliki sepasang sayap hitam di punggungnya. Benar, matanya. Sebelum dia pergi, dia menatapku. Aku ingat sekarang. Matanya tidak memiliki seklera. Matanya benar-benar hitam. Ekspresi Sage Agung Suan Zen sedikit berubah. Sepasang mata dalam ingatannya sangat menakutkan. Sekarang dia memikirkannya, itu membuatnya takut. Sayap hitam, bola mata tanpa seklera. Ningki sedikit mengernyit. Hanya dengan petunjuk ini, akan sangat sulit menemukan jejak bibi pedang di penjara abadi yang begitu besar. Suamiku, apakah kamu melihat klan iblis dari suku Lucifer? 1908 Suku Lucifer Homonym atau Mata Ningki bergerak sedikit. Pengucapan ras iblis berbeda dengan pengucapan ras manusia. Dia tidak yakin apakah Lucifer yang disebutkan Gumyausian memiliki asal-usul yang sama dengan nama yang dia dengar di bumi. Jika ya, Ningki tidak akan terkejut. Dia telah melihat makhluk-makhluk itu dalam legenda timur di Tower of Mind di Twilight Night Elixir Vein. Meski itu hanyalah sisa jiwa, tungku alkimia Tai Sang Lao Jun benar-benar ada di dalam paketnya. Buah keberuntungan yang dimilikinya juga didapat dari Li Xin. Bukankah leluhurnya Tai Sang Lao Jun? Malaikat jatuh Lucifer. Suku Lucifer. Niausian, apakah kamu bilang suku Lucifer? Sage Agung Suanzen terkejut dan memandang Gumyausian dengan tidak percaya. Benar. Ada banyak klan dengan sayap di punggungnya, tapi mereka tidak memiliki seklera. Mata mereka semua hitam. Setahuku, sepertinya hanya keturunan langsung suku Lucifer yang memiliki penampilan seperti ini. Namun, ada banyak cara untuk mengubah penampilan mereka. Mungkin juga iblis lain sengaja mengubah penampilan mereka seperti ini untuk menipu orang. Gumyausian mengangguk, dan ada sedikit nada khawatir di nada suaranya. Dia tidak mempercayai bagian terakhir dari kata-katanya. Suku Lucifer adalah klan iblis ortodoks, dan merupakan suku yang menakutkan dengan iblis surgawi. Klan iblis mana yang berani menyamar sebagai mereka? Saat ini, orang yang datang ke sini bersama suaminya terkait dengan suku Lucifer. Inilah yang benar-benar dikhawatirkan oleh Gumyausian. Itu, Bei Suan, jika Jian Silai ditangkap oleh suku Lucifer, maka masalah ini harus dipertimbangkan dalam jangka panjang. Sage Agung Suan Zen tersenyum pahit. Dia senang ras iblis dari suku Lucifer tidak menangkapnya. Ada sesuatu yang tidak dikatakan oleh Sage Agung Suan Zen. Dia mengira bibi pedang mungkin sudah lama mati. Ras iblis ortodoks sangat memusuhi ras asing. Tidak semua anggota ras iblis ortodoks memiliki hati yang baik seperti istrinya saat ini, Gumyausian. Ceritakan padaku detail suku Lucifer. Aku hanya mencari seseorang. Mungkin aku tidak akan punya kesempatan untuk menghadapinya. Ningki tersenyum tipis. Petapa Agung Suan Zen memandang Gumyausian. Selama beberapa ribu tahun terakhir, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Oleh karena itu, Gumyausian memiliki pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini. Gumyausian melihat sekeliling dan dengan sengaja memasang mantra pembatas. Kemudian, dia berkata dengan suara rendah, suku iblis memiliki tiga suku besar dan empat kota besar. Ketujuh kekuatan ini saat ini merupakan eksistensi terkuat dari suku iblis. Suku Lucifer adalah salah satu dari tiga suku besar dan merupakan iblis ortodoks. Suku, ngomong-ngomong, suku Laut Tulangku juga merupakan pengikut suku Lucifer. Suku Lucifer tidak hanya memiliki leluhur iblis surgawi, tetapi juga tiga belas leluhur iblis bumi, ahli tahap iblis manusia yang tak terhitung jumlahnya, jutaan iblis biasa, dan tiga puluh suku bawahan. Tidak hanya suku Lucifer yang kuat, tapi ada juga ribuan suku bawahan. Di antara mereka, tiga puluh suku tidak lebih lemah dari suku Spirit Void. Suku Laut Tulang adalah salah satu dari tiga puluh suku ini, suku Setan Api. Tepat di bawah suku Setan Api, ada lebih dari dua puluh suku yang setara dengan suku Laut Tulang. Posisi suku Laut Bon sangat rendah, karena di antara suku-suku tersebut, terdapat ahli kesempurnaan agung manusia iblis dan beberapa memiliki ahli pada tahap akhir manusia iblis. Pemimpin suku Laut Bon hanyalah eksistensi di tahap tengah manusia iblis. Jadi, jika bibijian itu benar-benar ditangkap oleh suku iblis dari suku Lucifer, aku khawatir. Bu Miao Sian tidak terlalu optimis. Tentu saja kita harus menemukannya. Ningki berkata dengan lemah. Beik Suan, ayo kita lakukan seperti ini. Miao Sian dan aku akan kembali ke suku Laut Bon dulu dan menggunakan hubungan kita untuk menanyakannya. Jika ada kabar, aku akan segera memberitahumu. Namun, jika tidak ada kabar, Don jangan bertindak gegabuh, oke? Petapa Agung Suan Zen memandang Ningki dan berkata dengan serius. Meskipun ingatan masa lalunya telah hilang, dia sekarang bisa merasakan darah di tubuhnya dan ada hubungan samar antara dia dan Ningki. Dia tidak ingin melihat Ningki pergi ke suku Lucifer tanpa izin dan akhirnya ditindas. Tiga tahun. Jika Anda masih tidak dapat menemukan berita apapun setelah tiga tahun, maka saya akan menggunakan metode saya sendiri. Ningki berpikir sejenak dan mengangguk. Tiga tahun. Oke. Petapa Agung Suan Zen berpikir sejenak dan mengangguk. Kemudian dia segera bangkit dan berkata pada Gu Miao Sian, Miao Sian, ayo kembali. Baiklah, aku akan pergi juga. Ingatlah untuk memberitahuku jika ada kabar. Ningki tersenyum dan berbalik untuk pergi. Kamu baru saja bertemu. Baik Suan, tidakkah kamu ingin mengatakan beberapa patah kata lagi? Gu Miao Sian ragu-ragu sejenak dan melihat punggung Ningki. Akan ada banyak peluang di masa depan. Petapa Agung Suan Zen tersenyum. Setelah jeda, dia berkata, Sepertinya dia tidak terlalu menyukaiku. Sepertinya aku benar-benar tidak cukup kompeten sebelumnya. Petapa Agung Suan Zen tersenyum pahit. Di aliansi Pegunungan dan Lautan. Begitu Ningki kembali, dia ditangkap oleh Dabulu yang sedang berjongkok di depan pintu. Tuan Muda Beik Suan, pemimpin aliansi ingin bertemu dengan Anda. Dabulu berkata dengan hormat. Yah, katakan saja aku tidak ada waktu luang. Jika ada sesuatu, beritahu saja Nona King Yue. Dia kaptennya. Kata Ningki. Setelah mengatakan itu, dia kembali ke halaman kecil pasukan Brea King Moon dan bersembunyi di dalam kamar. Dabulu melihat ini dan pergi mencari Zee King Yue. Dia tidak ingin bertemu dengan pemimpin aliansi. Zee King Yue bergumam pada dirinya sendiri. Yah, menurutku Tuan Muda Beik Suan itu malas. Wajar jika dia tidak ingin bertemu dengan pemimpin aliansi. Dabulu mengangguk. Itu bagus. Mata Zee King Yue bersinar sambil tersenyum. Tidak lama kemudian, Zee King Yue datang ke halaman tempat tinggal Nalan Sanhai. Ini adalah pusat aliansi Laut Gunung, dan ada dua baris makhluk iblis yang menjaga pintu masuk. Meskipun makhluk iblis ini bukanlah iblis, aura mereka tidak lebih lemah dari Zee King Yue dan yang lainnya. Bentuknya berbeda-beda, ada yang tampak seperti binatang buas, dan ada pula yang setengah manusia. Sebagai pemimpin aliansi-aliansi Laut Gunung dan Ahli Iblis Manusia tahap awal, Nalan Sanhai memiliki pelayan iblisnya sendiri. Ketika Nalan Sanhai mendengar bahwa Zee King Yue telah tiba, dia secara pribadi pergi untuk menyambutnya. Tapi ketika dia melihat Zee King Yue tidak bersama Ningki, sedikit kekecewaan muncul di matanya. Adik Beik Suan belum kembali. Nalan Sanhai bertanya. Pemimpin aliansi, Tuan Muda Beik Suan telah kembali, tapi sepertinya dia sedang mengasingkan diri. Jika Anda ingin bertemu dengannya, bisakah Anda menunggu beberapa hari lagi? Zee King Yue berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, suruh dia datang kapanpun dia punya waktu. Nalan Sanhai mendengus dingin di dalam hatinya, tetapi di permukaan, ada senyuman tipis, seolah dia tidak keberatan dengan kekasaran Ningki. Dia adalah ahli manusia iblis tahap awal, dan dia ingin melihat iblis yang belum berada di tahap manusia iblis, tetapi Ningki mengasingkan diri sebagai alasannya. Jelas, Ningki meremehkannya. 1909. Beberapa hari kemudian, Ningki keluar dari kamarnya. Duo Lu dan dua orang lainnya telah menjaga tempat ini. Ketika mereka melihat Ningki, mereka langsung tersenyum tersanjung. Nona King Yue dan yang lainnya sepertinya tidak ada di sini. Kehendak spiritual Ningki bergerak dan bertanya pada ketiganya. Duo Lu dengan cepat menjawab, Tuan Beik Suan, nyonya King Yue dan yang lainnya pergi ke kota penggarap tersembunyi. Kota penggarap tersembunyi. Ningki mengira Zee King Yue dan yang lainnya telah meninggalkan kota Yansan. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan lagi, dia mengetahui bahwa kota penggarap tersembunyi adalah kota terdalam di distrik timur kota Yansan. Itu mirip dengan tanah iblis dengan ki iblis yang melimpah. Berkultivasi di sana jauh lebih cepat daripada bercocok tanam di luar. Namun, kursi paling sampah di kota penggarap tersembunyi berharga 1 kristal iblis tingkat rendah sehari. Satu hari berkultivasi setara dengan setengah tahun di dunia luar. Kursi yang bagus berharga ratusan kristal iblis tingkat rendah setiap hari. Tapi hanya tujuh master iblis tahap akhir yang mampu membelinya. Bahkan master iblis tingkat awal biasa seperti Nalan Sanhai tidak sanggup pergi ke sana. Bagaimanapun, satu bulan budidaya akan menghabiskan puluhan ribu kristal iblis tingkat rendah. Manfaatnya sebenarnya tidak sebaik kursi paling sampah itu. Itu hanya bisa menghemat waktu budidaya. Siapa yang membuka kota penggarap tersembunyi ini? Mata Ningki bergerak. Duolu berkata, Ku dengar pintu itu dibuka oleh penguasa kota Yan San, Raja Iblis Gunung terhormat Pain. Ningki mengangguk. Kota penggarap tersembunyi sangat cocok untuk budidayanya. Namun, dia harus membayar kristal iblis untuk masuk. Dia hanya memiliki 500 kristal iblis tingkat rendah yang diberikan Nalan Sanhai padanya. Dia mungkin tidak dapat menemukan tempat duduk yang bagus di kota penggarap tersembunyi selama beberapa hari. Sambil berpikir, Ningki memandang Duolu dan dua lainnya sambil tersenyum tipis, Kalian telah mengikutiku selama beberapa waktu. Cobalah tiga ramuan ini. Ningki mengeluarkan tiga ramuan. Ini adalah ramuan yang cocok untuk para penggarap dou dan hingga alam transendensi. Mereka tidak berguna bagi pencipta. Itu adalah ujian yang bagus untuk idenya. Duolu dan dua lainnya memperlihatkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Mereka buru-buru meminum pil itu dan memasukkannya ke dalam mulut mereka bahkan tanpa melihatnya. Dalam waktu kurang dari tiga nafas, wajah mereka menjadi pucat dan mereka mengeluarkan kentut yang panjang dan bau. Tuan Besuan, apakah kamu menghukum kami? Duolu berkata dengan getir. Pil tersebut tidak hanya tidak berpengaruh pada budidaya mereka, tetapi perut mereka juga jungkir balik setelah meminumnya. Jika mereka tidak kentut, mereka bertiga mungkin sudah menemukan tempat untuk jongkok. Ayo kita coba ini. Ningki menutup hidungnya dan tersenyum sambil mengeluarkan tiga pil lainnya. Duolu dan dua lainnya menelannya dengan ekspresi pahit, hanya untuk mengeluarkan kentut bau lagi. Pada saat ini, mereka yakin Ningki sedang menghukum mereka. Lagi pula, ketika mereka berada di negeri iblis, mereka tidak menemani Ningki, tetapi mundur bersama si King Yue dan yang lainnya. Jika itu adalah Raja Iblis yang lebih pemarah, mungkin mereka bertiga sudah mati sekarang. Memikirkan hal ini, mereka bertiga merasa berterima kasih kepada Ningki. Tuan Beisuan adalah iblis yang baik hati hingga menghukum mereka sedemikian rupa. Percobaan berlangsung sepanjang hari. Ningki akhirnya yakin bahwa pil yang dimurnikan dengan Immortal Ki tidak dapat dikonsumsi oleh makhluk iblis. Sedangkan untuk Ras Iblis, dia yakin hasilnya akan serupa. Sepertinya aku harus menemukan beberapa resep pil yang bisa digunakan oleh Ras Iblis. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Dia berencana mendapatkan cukup kristal iblis untuk tinggal di kota penggarap tersembunyi selama beberapa tahun. Karena dia tahu ada tempat seperti itu di kota Gunung Yan, Ningki tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Dia hanya membutuhkan sekitar 20 juta poin penciptaan untuk menerobos ke alam pencipta delapan kesengsaraan. Pada saat itu, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Ditambah dengan kekuatannya yang menakutkan saat ini, dia seharusnya bisa mencapai alam yang mirip dengan manusia iblis tahap awal. Ningki membenamkan dirinya di mal pembantaian naga dan dengan hati-hati mencarinya beberapa kali. Pada akhirnya, dia menemukan resep pil yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada satupun resep untuk Ras Iblis. Sistem ini tidak maha kuasa. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Bukan saja dia tidak kecewa, tapi dia juga senang. Ini cukup untuk membuktikan bahwa keberadaan di balik sistem mungkin tidak mampu menyentuh benua Ras Iblis. Beberapa tebakannya terkonfirmasi saat ini. Kalian pergi dan istirahat. Aku akan keluar jalan-jalan. Ningki tersenyum pada dua lu dan dua lainnya, lalu berbalik dan pergi. Dua lu dan dua lainnya agak lemah. Melihat ini, mereka langsung menghela nafas lega. Mereka saling memandang dan melihat sedikit kegembiraan di mata satu sama lain karena telah melarikan diri. Setelah berjalan-jalan di sekitar kota gunung yang selama setengah hari, Ningki melihat banyak toko yang menjual pil di sepanjang jalan. Ketika dia melihatnya, dia akan masuk dan melihatnya. Secara bertahap, dia memiliki pemahaman awal tentang pil di benua Ras Iblis. Pil Iblis dibagi menjadi tiga tingkatan dan dua belas kualitas, Void, Solid, dan Yang. Setiap kelas dibagi menjadi kelas rendah, sedang, tinggi, dan tertinggi. Dibandingkan dengan daratan tengah, pil di benua Ras Iblis pasti memiliki kualitas yang lebih tinggi. Mereka seharusnya sebanding dengan yang ada di benua Ras Surgawi. Dengan keterampilan alkimia Ningki, dia mungkin tidak bisa mendapatkan tingkat keberhasilan 100% seperti sebelumnya. Setelah menjelajahi begitu banyak toko yang menjual pil, Ningki paling banyak hanya melihat pil Void bermutu tinggi. Dia bahkan belum pernah melihat pil padat. Harga Void pil bermutu tinggi itu mencapai 500 kristal Iblis tingkat rendah. Itu bisa memungkinkan seseorang untuk berkultivasi selama lebih dari 500 hari di posisi terendah di kota penggarap tersembunyi. Namun, efek dari Void pil ini bukan hanya untuk pertunjukan. Itu jauh lebih kuat daripada pil Sembilan Naga tertinggi yang telah disempurnakan Ningki. Bagaimanapun, kedua tempat itu berada pada level yang berbeda. Aturan Dao Surgawi juga berbeda. Pil Sembilan Naga tertinggi di daratan tengah paling mirip dengan pil Void tingkat rendah di sini. Sebuah Void pil bermutu tinggi bisa dijual seharga 500 kristal Iblis bermutu rendah. Resep pil macam apa yang bisa aku beli dengan 500 kristal Iblis bermutu rendah? Di depan Ningki berdiri sebuah bangunan yang sangat besar. Ini adalah distrik timur kota Gunung Yan. Setelah berjalan beberapa jalan lagi, dia akan tiba di kota penggarap tersembunyi. Bangunan ini disebut Rumah Lelang Gunung Yan. Itu juga milik Raja Iblis Pain. Dikatakan bahwa tujuh Raja Iblis tahap akhir semuanya memiliki andil di dalamnya. Ningki pernah bertanya pada setan sebelumnya. Iblis itu mengatakan bahwa tidak hanya pil Void kualitas tertinggi yang dijual, tetapi juga resep pil. Seseorang bahkan dapat membeli berbagai harta rahasia. Di bawah artefak Iblis ada harta rahasia. Sebelumnya, kecepatan Ningki menyerap aura Iblis di ras Iblis terlalu menakutkan. Oleh karena itu, orang-orang salah paham bahwa dia menyembunyikan harta rahasia padanya. Artefak setan jauh lebih berharga daripada harta rahasia. Setan dengan budidaya sedikit lebih rendah bahkan tidak berani berpikir ke arah ini. Kemudian, ketika hantu Iblis tiba, dia mengira Ningki memiliki artefak Iblis di tubuhnya. Haruskah aku menjual salah satu set Iblis perang untuk mendapatkan kristal Iblis? Oh, itu tidak terlalu bagus. Set Iblis perang masih berguna untuk kekuatan tempur Ningki saat ini. Jadi, tidak ada gunanya menjualnya. Setelah memikirkannya, Ningki memutuskan untuk menjual satu barang. Labu Iblis Pembunuh Abadi 1910 Pusat lelang gunung yang sangat besar. Lantai pertama dibagi menjadi banyak wilayah, pada dasarnya menjual barang-barang dengan kualitas yang relatif rendah, seperti pil berongga bermutu rendah. Terlebih lagi, kebanyakan dari mereka adalah pil penyembuhan yang berlubang. Pil berongga yang dapat meningkatkan budidaya pada dasarnya semuanya dijual di lantai dua. Lantai pertama dipenuhi setan dan makhluk Iblis, sibuk dengan aktivitas. Sesampainya di lantai dua, suasana langsung menjadi lebih sunyi. Semakin jauh ke atas, jumlah orang semakin sedikit, dan budidaya mereka menjadi semakin kuat. Ningki berjalan ke lantai empat tanpa halangan. Iblis di lantai ini pada dasarnya adalah semua master Iblis yang setingkat dengan si King Yue. Begitu Ningki memasuki aula di lantai empat, Iblis di dekatnya semua melihat ke arahnya. Mata mereka menunjukkan sedikit rasa hormat dan ketakutan. Beberapa hari yang lalu, ketika Ningki mengalahkan Tuan Muda Yang Gou, setidaknya ada seribu setan dari berbagai aliansi yang hadir. Berita itu sudah lama menyebar ke seluruh kota Pegunungan Yan. Untuk bisa mengalahkan anak ajaib yang merupakan manusia Iblis setengah langkah seperti Yang Gou, dia pada dasarnya bisa berkeliaran tanpa hambatan di antara generasi muda kota Pegunungan Yan. Tuan Muda Mendalam Utara, sungguh suatu kebetulan. Setan perempuan berjalan ke arah Ningki sambil tersenyum. Iya. Ningki memandang melewati Jialan dengan acuh-ta'acuh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pergilah mandi jika kamu punya waktu. Dengan itu, dia berjalan melewati Jialan. Ketika Jialan mendengar itu, wajahnya langsung menjadi gelap. Melihat ini, banyak Iblis wanita yang hadir tidak bisa menahan tawa, memandang Jialan dengan Sadenfrude. Dasar bajingan Sialan, aku akan membiarkanmu menjadi liar selama beberapa hari lagi. Huff, kamu telah menyinggung Tuan Muda Yang Gou, jadi mengapa kamu tidak segera meninggalkan kota Pegunungan Yan? Akan ada hari di mana kamu menderita. Jialan merasa seperti telah dipermalukan oleh Ningki. Matanya dipenuhi amarah saat dia menatap punggung Ningki dengan dingin. Berhenti. Panggilan dingin terdengar dari belakang Ningki. Ini musim gugur dingin di Bulan Utara. Kenapa dia datang? Sepertinya dia di sini untuk membela Yang Gou. Akan ada pertunjukan yang harus ditonton. Musim gugur dingin Bulan Utara adalah keajaiban yang paling disukai dari Klan Bulan Utara, salah satu putri kesayangan Tuan Bulan Utara. Jika dia benar-benar ingin membela Yang Gou, ras iblis Mendalam Utara mungkin tidak akan mampu untuk turun dengan mudah. Orang yang berteriak dengan dingin adalah iblis perempuan. Dia tidak terlihat tua, dan kulitnya seputih salju. Jika bukan karena pupil merahnya, dia tidak akan terlihat berbeda dari manusia. Ketika Jialan melihat Lengkiu Bulan Utara, secercah kejutan dan kegembiraan segera muncul di matanya. Setan mana di kota Gunung Yan yang tidak mengetahui tentang pertunangan antara Lengkiu Bulan Utara dan Yang Gou. Setengah tahun kemudian akan menjadi hari pernikahan mereka, dan dengan temperamen Lengkiu Bulan Utara, dia terkenal karena melindungi rakyatnya. Dia pasti akan membalaskan dendam Yang Gou hari ini. Kamu akan baik-baik saja jika kamu ketagihan, tetapi jika kamu menyentuh sehelai rambut pun di Lengkiu Bulan Utara hari ini, keluarga Bulan Utara pasti akan menekanmu. Mari kita lihat apa yang dapat Anda lakukan. Jialan memandang Ningki dengan mengejek dan berpikir sendiri. Ada apa? Ningki berbalik dan memandang Lengkiu Bulan Utara dengan acuh-ta'acuh. Cedera saudara Yang Gou disebabkan olehmu. Lengkiu Bulan Utara memandang Ningkiu dengan ekspresi dingin. Seharusnya begitu, jika dia tidak bertengkar dengan orang lain dalam beberapa hari terakhir. Ningki tersenyum. Saudara Yang Gou sudah memasuki pengasingan. Bagaimana dia bisa bertarung dengan orang lain? Tahukah Anda bahwa kami seharusnya menikah setengah tahun kemudian? Mata Lengkiu Bulan Utara dipenuhi amarah. Oh. Ningki tersenyum. Terus. Terus. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Anda telah menunda pernikahan saya tanpa batas waktu. Tidakkah kamu merasa bersalah sedikitpun? Lengkiu Bulan Utara hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerangnya. Namun, sisa rasionalitasnya memberitahunya bahwa dia mungkin bukan lawan Ningkiu. Kamu adalah orang dengan sindrom putri. Sudut bibir Ningki sedikit melengkung. Kalau bersalah, mungkin tidak. Apakah kamu datang mencariku hanya untuk mengatakan ini? Apakah kamu sudah selesai? Kalau begitu aku akan pergi. Dengan itu, Ningki berbalik dan pergi. Dia berencana pergi ke lantai lima untuk melihatnya. Kamu tidak diperbolehkan pergi. Melihat betapa acu-ta'acuhnya Ningkiu, Lengkiu Bulan Utara akhirnya tidak bisa menahan amarahnya lagi. Seberkas cahaya hitam keluar dari tangannya, menyerang Ningkiu. Ningkiu tiba-tiba berbalik dan mengambil wujud iblisnya. Setan Ki melonjak. Pada saat itu, sikapnya menjadi sangat jahat. Aura yang jauh melebihi manusia iblis setengah langkah memenuhi Aula di lantai empat. Setan-setan di dekatnya sepertinya tidak mampu menahannya, tanpa sadar mundur beberapa langkah. Seorang lelaki tua kebetulan sedang berjalan turun dari lantai lima. Setelah merasakan auranya, dia menatap Ningkiu dengan heran. Lengkiu Bulan Utara menatap mata Ningkiu dan berdiri di sana dengan pandangan kosong. Sepotong rasa takut perlahan-lahan muncul di wajahnya, dan tubuhnya sedikit gemetar. Aura yang menakutkan. Pantas saja tuan muda yang Gou bukanlah lawannya. Saya rasa generasi muda kota Yanshan tidak akan bisa menandinginya, kecuali orang-orang yang telah mencapai tahap awal iblis manusia mengambil tindakan. Kepribadian, mereka mungkin tidak menindas yang lemah seperti ini. Orang ini. Jialan mengepalkan tangannya dengan erat. Sedikit ketakutan memenuhi matanya. Penampilan dan aura Ningkiu saat ini terlalu menakutkan. Meski dia berdiri begitu jauh, dia masih merasakan jantungnya bergetar. Lengkiu, apa yang membawamu ke sini menemui kakek mulu? Sebuah suara resonansi terdengar. Semua orang merasakan gelombang kehangatan menyapu mereka, melemahkan rasa dingin dari Ningki. Seorang ahli iblis manusia purba, iya. Ningkiu tersenyum dan membubarkan wujud iblisnya. Auranya kembali seperti orang yang tidak berbahaya. Baru pada saat itulah Lengkiu Bulan Utara kembali sadar dari rasa takut sebelumnya. Tatapannya ke arah Ningkiu membawa sedikit ketakutan, serta sedikit rasa malu dan marah. Kenapa aku harus takut padanya? Lengkiu Bulan Utara berpikir dengan agak enggan. Pada saat ini, tatapan semua orang tertuju pada lelaki tua itu. Dia berjalan antara Ningkiu dan Northmoon Lengkiu sambil tertawa kecil. Dia pertama kali tersenyum ramah pada Ningkiu sebelum melihat Northmoon Lengkiu. Kakek lu. Ekspresi Lengkiu Bulan Utara masih agak jelek, tapi dia tetap membungkuk pada lelaki tua itu. Bahkan ayahnya, mendiang ahli iblis manusia yang hebat, tidak akan berani untuk tidak menghormati lelaki tua di hadapannya, karena status lelaki tua itu sangat tinggi. Dia adalah kakak dari Raja Iblis Supremasi Gunung, Pain, dan bertanggung jawab atas pelelangan di kota Yanshan. Bahkan ayahnya harus menunjukkan rasa hormat padanya. Lengkiu, apakah ada kesalahpahaman antara kamu dan adik kecil ini? Luril terkekeh. Lengkiu Bulan Utara segera menjelaskan keluhannya. Senyum Luril tidak berubah. Setelah mendengarkan, dia tersenyum. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan. Akan selalu ada pemenang dan pecundang. Jangan khawatir. Begitu hari pernikahan tiba, aku secara pribadi akan memanggil anak itu yang go keluar. Benar-benar. Lengkiu Bulan Utara sangat gembira. Tentu saja. Kapan kakek lu pernah berbohong padamu? Luril terkekeh. Lengkiu Bulan Utara segera tersenyum bahagia dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Luril. Setelah itu, dia menatap tajam ke arah Nengki sebelum berbalik dan pergi. Adik, kamu harus cukup ahli untuk bisa mengalahkan anak yang go itu. Luril tersenyum pada Nengkiu setelah Lengkiu Bulan Utara pergi.